Intro Aktor Ryo Reivan mencetak hat-trick negatif 3 kali terjerat kasus narkoba. Setelah menikah dan berjanji ingin bertobat, Ryo tidak kapok mengonsumsi barang haram. Benarkah di depan Heni Monda, sang istri, Ryo menyembunyikan ketergantungannya terhadap sabu? Apa kata mertua Ryo tentang ulas sang menantu? Setelah dipindahkan ke pusat rehabilitasi, benarkah Nunung Sri Mulat dan Ian Sambiran tak mau ditempatkan di kamar terpisah? Dan seperti apa masa rehabilitasi yang dialami Jeffrey Nicole? Selama 30 menit, saya Dias Lestari akan mengulas kasus narkoba yang membelit Ryo Reivan, Nunung Sri Mulat dan Jeffrey Nicole. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Intro Setelah 3 hari mendekam di tahanan, akhirnya aktor Ryo Reivan muncul di depan awak media. Dalam pres rilis yang digelar Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya kemarin siang, Ryo mengenakan seragam tahanan berwarna oranye dengan nomor dada 18. Selama kepolisian mengurai drama pencidukan dirinya yang terjadi selasa lalu pukul 14.30 waktu Indonesia Barat di kawasan Pondok Gede, Bekasi, Ryo lebih banyak menunduk. Begitu pula saat diperkenankan polisi untuk mengungkapkan perasaannya. Ryo bicara dengan kepala setengah menunduk seolah tak berani menatap kamera wartawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sangat menyesal, menyesal sekali gitu. Bisa yang satu ketiga kali ini saya seperti ini memang. Dan saya mengucapkan sangat maaf sekali untuk istri saya, untuk orang tuanya, untuk keluar dari istri saya, untuk keluar dari saya, untuk orang-orang terdekat. Karena memang tidak selayangnya saya seperti ini seharusnya, tapi memang gejolat kehidupan dan memang kurangnya iman yang ada di diri saya. Ya, Ryo merasa telah mengkhianati kepercayaan istri dan keluarganya. Terlebih pencidukan kali ini seolah menjadi kado pahit bagi ulang tahun pernikahannya dengan Henny Yuliana alias Henny Mona yang genap satu tahun pada 18 Agustus besok. Mimpi merayakan aniversari pernikahan dengan momen romantis pun seolah hancur berkeping-keping. Henny Mona terpukul melihat sang suami kembali masuk bui, bahkan tak mampu bersuara di depan awak media. Kesedihan dan kekecewaan Henny Mona terhadap ulah sang suami seolah diwakili oleh pernyataan kakak kandungnya. Ya, Azwar kakak Ipa Rio menyatakan bahwa keluarganya kesal dengan sikap liar Rio di belakang mereka. Ternyata dibalik sikap santun dan tekat bertobat yang Rio ucapkan, tersimpan sejuta kebohongan. Sebagai istri, Henny telah berusaha menunjukkan kesetiaan dan baktinya kepada Rio. Setidaknya Henny rela menikah dengan Rio meski hidup aktor berdarah Minang, Pakistan itu berlumur kisah kelam. Bahkan saat Rio sepi tawaran sinetron, Henny yang berprofesi sebagai pengusaha kabarnya rela memodali sang suami untuk membuka restoran di kawasan Pondok Bede Bekasi. Tapi karena Rio terkesan ogah-ogahan meretas usaha, bisnis kuliner itu harus gulung tikar. Ketika tim MNC Media menyambangi Ruko tempat Rio membuka restoran, ternyata Ruko itu telah berganti pemilik. Setau saya dan saya pernah nyanyi kurang lebih hampir 6 bulanan juga. Soalnya dia kan ngambil kontraknya setahun, kita nerusin 6 bulannya lagi. Sebelumnya pernah bertemu untuk tanda tangan kontrak dan kita beberapa barang juga yang kita take off dari dia. Tak hanya restoran, bisnis salon yang diretas Henny bersama Rio juga jatuh pilot lantaran Rio salah memilih rekan bisnis. Bahkan pada Mei lalu, Henny dan Rio sempat melapor ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penipuan dan penggelapan uang miliaran rupiah yang diduga dilakukan rekan bisnis mereka. Sebagai pengusaha, untung dan rugi adalah hal biasa bagi Henny. Tapi bagi Rio yang labil, kerugian meruntun itu membuatnya terpukul. Apalagi keluarga sang istri seolah menganggap dirinya telah gagal menjadi kepala keluarga. Tekanan mental itulah yang kabarnya membuat Rio tergoda untuk lari dari kenyataan dengan mengonsumsi sabun. Yang bersangkutan mengakui bahwa menggunakan narkoba ini karena ada suatu permasalahan yang dihadapi dia, Tersangka RR, dan pelarian terhadap permasalahan tersebut. Zat adiktif jenis sabun memang bisa menambah kekuatan fisik dan mental, bahkan memicu kreativitas. Tapi hanya sementara. Faktanya, saat Nunung Srimulat dan Jeffrey Nicol terciduk, Rio sempat berbagi pengalaman kepada generasi jaman now tentang bahaya narkoba. Yang saya cobain mungkin semuanya juga pernah saya cobain. Kalau untuk hanya mencoba ya, cuma ada jenis-jenis tertentu yang memang itu melekat. Jadi kebutuhan untuk tubuh saya pribadi, bayangin aja kalau misalkan saya melakukan itu sampai umur saya mungkin 50 atau 60, jadi apa sih ke depannya gitu. Awalnya sih nikmat. Ada orang yang kalau misalkan mereka kecandu orang narkoba, mereka bilang narkoba itu mani mati. Iya memang. Tapi efek ke diri kita sendiri, awalnya memang ke diri kita sendiri aja, tapi kan gini, kita kan ada keluarga, ada yang lain-lain juga. Mereka pasti merasakan efeknya cepat atau lambat itu udah pasti. Ya saya sampai sempat di titik yang dimana kalau saya tidak menggunakan salah satu jenis narkoba itu, bayangin aja. Ya, berkas polisi dan jejak digital merunjukkan Rio seolah menjadi langganan target operasi polisi. Yang mengejutkan, Rio mengaku telah mengenal barang haram sejak 1998. Artinya, pria kelahiran 25 April 1985 ini telah mengonsumsi narkoba sejak usia 13 tahun. Ya, awal kenalnya dengan barang-barang seperti itu ya, ya dari pergaulannya gitu. Apalagi, saya udah cukup lama dari tahun 1998 kalau nggak salah. Awal pertama kali saya mencoba, dimana saat itu memang masih belum banyak orang yang tahu, jadi kita mau ngapa-ngapain aja juga sesuka hati. Cuma kan lama-kelamaan, akhirnya undang-undangnya dirubah dengan begitu kerasnya ancamannya, tapi ya saya nggak berpikir panjang gitu. Dan satu lagi karena faktor kerja saya memang menuntut saya untuk seperti itu gitu. Di saat itu saya berpikir apa yang saya lakukan benar, nggak ada pikiran. Cuma setelah saya sadar, saya mengerti semua ya, itu nggak ada benar ya sama sekali. Sudah mengenal narkoba pasca lulus sekolah dasar, bukan mustahil membuat Rio menjadi pencandu berat. Faktanya, di usia 34 tahun, Rio menjadi selebriti termuda yang mencetak hat-trick negatif alias tiga kali berturut-turut tersandung kasus narkoba. Jika dirunut ke belakang, pencidukan Rio bak mengikuti siklus dua tahunan. Artinya, setiap dua tahun sekali, Rio terciduk menyimpan dan mengonsumsi sabu. Berawal tahun 2015, Rio ditangkap di Kalibata City saat melakukan transaksi sabu. Lantas Agustus 2017, Rio terciduk lagi. Lantas, difoni sembilan bulan penjara dan baru bebas pada Juni 2018 silam. Ironisnya, baru setahun bebas, Rio terjatuh di kubangan yang sama. Sabu seberat 0,0129 gram plus tes urin yang menunjukkan hasil positif kembali membawa Rio ke Hotel Prodio. Dan satu lagi, saya ingin berterima kasih kepada Direkturat Narkoba Polda Metro Jaya yang sudah melakukan penangkapan kepada saya. Kenapa? Karena saya tahu, saya tahu banget gitu loh, karena saya sudah berpengalaman. Di saat awal saya mulai memakai lagi, itu adalah awal titik kehancuran hidup saya untuk ke depannya. Saya tidak tahu kalau saya masih terus mati dan saya tidak ditangkap dari pihak Direkturat Polda Metro Jaya, itu akan ditampak luar biasa, terutama kepada perintahan saya. Berharap direhabilitasi, namun tiga kasus beruntun membuat Rio terancam hukuman yang lebih berat. Penerapan pasal yang digunakan, karena dalam kurun waktu tiga tahun, ini mengakukan tindakan yang sama, menggunakan narkoba yang sama, kami menggunakan pasal 144 juga akan ditambahkan di situ, nanti tergantung. Karena ancamannya di situ dapat diperberat sepertiga, tetapi itu nanti tergantung kemisi. Setelah tiga kali terjerat kasus narkoba, apakah Rio sudah bosan mengumbar kalimat ingin tobat? Tidakkah Rio ingin sembuh dan hidup sehat lahir dan batin? Intinya saya ingin sehat, saya ingin sembuh, dalam segala macam benturan kehidupan, saya bisa pokok, saya tidak lagi lari ke narkoba, saya ingin itu saja. Sama seperti Rio, Nunung Sri Mula juga sudah lama mengenal narkoba. Setelah permohonan rehabilitasinya dikabulkan, benarkah Nunung kurang disiplin menjalani rehab di RSKO? Hai pemirsa, sekarang jamannya yang serba asli nih. Ini dia, kopi 3 in 1 dari Kavino. Kopi pertama di Indonesia yang terbuat dari kopi dan susu asli. Kavino hadir dalam tiga varian rasa, kopi latte klasik, kopi latte mocha, dan kopi latte shoko hazelnut. Kopi Kavino, cita rasa otentik nikmatnya asli. Kavino kopi instan 3 in 1 berkualitas yang sesungguhnya. Gara-gara narkoba, harta benda ludes tak tersisa. Fenomena itu bukan hiperbola, tapi sebuah realita yang sering terjadi pada kehidupan pecandu narkoba. Sebagai tulang punggung keluarga, bagaimana Nunung menafkahi anak-anak dan ibundanya bila dirinya harus menjalani rehabilitasi? Benarkah setelah menjual sawah untuk biar, daya kuliah anaknya, Nunung akan menjual rumah dan juga mobilnya. Satu bulan menjadi tahanan polda Metro Jaya, akibat kasus narkoba yang menjeratnya, Nunung Srimulat akhirnya dipindahkan ke rumah sakit ketergantungan obat di Cibubur, Jakarta Timur. Asesmen atau penelusuran bukti terkait riwayat narkoba Nunung, menghasilkan keputusan rehabilitasi untuk komedian bernama asli Tri Retno Prayudati itu. Hanya saja usai menjalani rehab selama tiga bulan, kasus pidana Nunung dan Ian Sambiran sang suami tetap diproses oleh lembaga peradilan. Meski sidang pidana masih menanti, Nunung dan Ian bersyukur karena untuk sementara mereka bisa keluar dari bilik penjara. Saat tim MNC Media menyambangi RSKO Cibubur, Nunung dan Ian tampak sudah bisa beradaptasi. Padahal Bagus Permadi sempat khawatir lantaran sang bunda menangis di hari pertama rehab karena tak biasa dengan peraturan ketat di RSKO. Ulang Sempat sedikit sedih ya, karena beda dengan sebelum dipindahkan di sini kan masih bisa bertemu sama keluarga. Nangis, nangis pasti, karena ternyata di sini lebih ketat dari sebelumnya. Setelah melewati hari ketiga, Nunung dan Ian baru enjoy menjalani masa rehab. Siapa sangka masa rehab justru menciptakan quality time yang tidak bisa mereka lakukan saat masih stibuk syuting. Ya, setelah berminggu-minggu ditempatkan di sel terpisah, Nunung dan Ian seolah tak mau terpisahkan. Kabarnya, Nunung sempat meminta kebijakan petinggi RSKO agar memperbolehkan mereka tinggal di kamar yang sama. Sebagai pesohor, bisakah Nunung dan Ian mendapatkan dispensasi? Tetap ada batasan-batasan ya. Tentunya isilahnya, Bu Nunung kan datang dengan suami ya. Tentunya ya nggak bisa berdua-duaan terus ya. Kita tentunya terpisah. Tapi karena ini sekali lagi rehabilitasi ya, kita berikan waktu mereka untuk dalam tanda kutip berinteraksi sebagai suami istri. Demi privasi dan kenyamanan, kabarnya Nunung dan Ian rela mengeluarkan budget lebih untuk mendapatkan kamar VIP di RSKO. Lantas, seperti apakah kamar pasangan yang menikah pada 2012 ini? Oke, ini salah satu ruangan VIP yang ada di RSKO yang hanya, ini kebetulan belum dipasang spray-nya karena memang belum diisi, jadi kita nggak pasang. Ini satu orang sendiri dengan AC, TV, kulkas, dan kamar mandi di dalam. Walaupun jadi di RSKO itu jangan berpikir kalau seperti kayak tahanan ya, kayak di penjara, karena di sini rumah sakit. Jadi tetap rumah sakit harus ada VIP kelas 1, kelas 2, kelas 3. Selain kepo alias ingin tahu banget dengan hari-hari yang dilalui Nunung di masa rehab, netizen ramai memperbincangkan isu kebangkrutan yang menerpan Nunung. Isu itu mencuat setelah beredar kabar bahwa Nunung berniat menjual sawah, mobil, dan rumahnya di Solo untuk menopang biaya hidup keluarga dan membayar jasa pengacara. Benarkah demikian? Memang kita membenarkan bahwa kita mau menjual salah satu aset mama. Benar, memang benar. Tapi untuk biaya kuliah adik saya dan itu pun sawah ya, bukan tanah ya. Itu memang jatahnya adik saya. dan pemberitaan menjual sawah untuk biaya rehabilitasi itu sangat-sangat salah, mbak. Karena biaya rehabilitasi itu kan free ya, ditanggung negara. Lantas seperti apa treatment rehab yang sedang dan bakal dijalani Nunung, Ian Sambiran, dan Jeffrey Nicol di RSKU? Benarkah pengalaman di pusat rehab membuat Jeffrey ingin memerankan pencandu narkoba dalam film terbaru? Terjerat narkoba saat namanya tengah tersohor menjadi pukulan berat bagi Jeffrey Nicol. Tapi di usia belia, kesempatan Jeffrey untuk bangkit masih terbuka. Sebagai publik figur, Jeffrey seolah dituntut untuk menginspirasi remaja zamanau agar survive menghadapi bahaya narkoba. Lantas apa? Kata Riki Cuaca dan sejumlah selebriti tentang karir Jeffrey ke depan. Sebelum menyimak fakta pamungkas, izinkanlah saya, dia selestari pamit undur diri dari hadapan Anda. Selesaikan terus berita artis ternama Barista setiap hari Sabtu dan juga Minggu hanya di RCTI. Salam Barista. Sama seperti Nunung dan Ian Sambiran, aktor muda Jeffrey Nicol juga mendapat rehabilitasi dari pedagang keadilan. Pemeran film Surat Cinta untuk Starla itu dipindah ke RSKO Cibubur, Jakarta Timur 12 Agustus lalu. Kabarnya karena tingkat kecanduan Jeffrey terhadap narkoba tidak terlalu berat, minggu depan aktor berusia 20 tahun itu bakal dimasukkan ke kelas primary atau lanjutan. Jeffrey baik ya, baik. Jadi tanda-tanda kutip selama ini dia mengikuti dengan proses, mungkin dia segera akan masuk ke fase primary ya, bergabung dengan apa istilahnya pasien yang telah menjalani atau telah lebih stabil. Terciduk mengonsumsi dan menyimpan 6,01 gram ganja, Jeffrey harus bergabung dengan pencandu narkoba dari berbagai kalangan di pusat rehab. Nasib Jeffrey membuat miris sejumlah rekan selebriti yang mengenalnya sebagai pribadi yang tangguh dan penuh percaya diri. Setidaknya aktor Ricky Cuaca yang beberapa kali adu acting dengan Jeffrey. Sama sekali tak mengendus adanya pergolakan batin yang membuat Jeffrey ingin mencari kesenangan semu lewat narkoba. Namanya kita dunia entertainment, kita paham lah ya siapa-siapa aja gitu loh. Tapi Nicole itu bukan salah satu orang yang sering makai. Kita bisa lihat lah, maksudnya orang-orang yang gak paham pun juga bisa ngeliat dari bentukan muka, mata, segala macem. Pasti ketahuan gitu kan, yang mana kecanduan, yang mana enggak. Sempat digadang-gadang sebagai aktor muda berbakat yang berpotensi meraih banyak penghargaan, kini karir Jeffrey harus mundur satu langkah. Jika masa rehabnya berhasil, Jeffrey harus merehabilitasi nama baiknya yang kandung tercemar oleh kasus narkoba. Tapi sebagai sahabat, Ricky Cuaca yakin suatu saat Jeffrey bisa comeback dengan gemilang. Namun benarkah Jeffrey menganggap masa rehab sebagai ajang observasi untuk mendalami peran sebagai pencandu narkoba. Nicole tuh orangnya fokus banget sih, dalam arti kayak setiap apapun peran yang didapat sih, dia memang benar-benar tuh kayak ibaratnya mikir sendiri, dalam arti kayak dia tahu, dia gimana ya gue, gue harus gimana ya karakter seperti ini, kayak gimana dia udah ngerti banget sih. Jadi gak salah dia menjadi seorang ibaratnya superstar lah, dalam arti kayak aktor gitu. Baru lima hari direhab, kabarnya sudah banyak kemajuan yang ditunjukkan Jeffrey. Lantas, apalagi treatment yang harus ia jalani. Rehabilitasi itu dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama adalah tahap detoksifikasi, di mana pasien ini diputus ketergantungan obat dari obatnya. Jadi detoksifikasi ini. Biasanya lamanya sekitar 1-2 minggu. Setelah fase detoksifikasi selesai, maka kemudian dia akan masuk ke dalam fase kita nyebutnya primary, yaitu fase di mana dia jiwanya kita terapi. Setelah itu dia akan masuk ke fase namanya re-entry. Re-entry ini biasanya kalau di istilah hukum asimilasi ya, di mana dia dalam tanda kutip kita mulai istilahnya izinkan untuk melakukan beberapa aktivitas secara terbatas agar dia siap kembali lagi ke masyarakat. Sayangnya tak seperti Nunung dan Ian Sambiran, Jeffrey Enggan aktivitasnya Sembasa Rehab didokumentasikan oleh Awak Media. Hanya saja menurut perawat dan dokter setempat, aktor kelahiran 15 Januari 1999 ini cukup aktif mengikuti kegiatan maupun bersosialisasi dengan pasien lain. Lantas, fasilitas apa saja yang menjadi favorit pasien rehab RSKO? Benarkah kreativitas dan jiwa seni Jeffrey, Nunung, dan Ian dapat diaktualisasikan di pusat rehab? Ini kita ada di ruang rehab di RSKO, di dalam. Di sini ada tempat futsal, basket, sebelah sana ada voli, tolong ke sana. Oke, di situ ada lapangan bulu tangkis, alat fitness, meja bilyar. Ini ada di ruangan kreasi dari anak-anak semua. Di sini ada studio ya, studio musik. Ini buat fasilitas mereka yang hobi main musik, kita sediakan fasilitasnya ini. Menggambar juga kami sediakan, jadi kita fasilitasi semua. Saya perawat, jadi tugas kami memang menjaga mutu perawat di RSKO dengan cara kegiatan uji kompetensi berkala setiap 3 tahun. Nah, standarnya mudah-mudahan 3 tahun lagi atau tahun depan bisa kita bikin yang setara dengan Australia. Keberhasilan rehab memang bukan bergantung pada fasilitas lengkap dan dokter yang mumpuni. Keseimbangan spiritual dan emosional, serta tekat kuat pasien untuk sembuh, acap kali lebih mujarab dari obat, lebih mumpuni dari motivasi para praktisi. Terima kasih telah menonton!